Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbiyamawalah. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah, para pendengar, penyimak Ramadan dari Tanah Pengasingan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami baik di Zoom, di Facebook, maupun di YouTube. Kanal YouTube Cinta Manuskrip Nusantara. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Juga menandakan bahwa pengajian ini sudah memasuki seri ke-8. Berarti ya sudah 4 minggu kita menyelenggarkan pengajian sejak awal Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa diambil hikmahnya. Bagi yang belum menyimak, itu di kanal YouTube Cinta Manuskrip Nusantara. Saya sudah buatkan playlist, daftar putar, rekaman pengajian dari sesi yang pertama. Mudah-mudahan bisa diputar kembali ya. Nah, kali ini kita akan mulai membacakan lagi manuskrip Kiyai Hasan Maulani dari pengasingan. Saya akan bagikan ayarnya. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita kirimkan hadiahkan surat al-fatihah untuk mu'alif di hadal kita, yaitu Kiyai Hasan Maulani, Nengkong, dari Kuningan Jawa Barat yang diasingkan ke Kampung Jawa, Tondano. Mudah-mudahan dengan begitu kita dapat menerima barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah, dan keberkahan wariduan, nuhu, dan gariduan Allah, pemagfirudu, dan ampunan Allah, terlimpahkan kepada kalian semua, kepada kita semua, yaumayakumul hisab, sampai nanti pada saat hari pembalasan. Salam doa saking, salam doa sing rama Abu Zawjika Hasan Maulani. Salam doa dari ayah Abu Zawjika, ayah suamimu Hasan Maulani. Ditujukan teruntuk anakku, suami dari anak perempuanku, Muhammad Arif, yaitu Kiyai Muhammad Arif, ibu mu'minah, suaminya ibu mu'minah. Nah ini luruhurnya amamat nih, ibu mu'minah ya. Fafarallahu lana walahum walahunna yawumayakumul hisab. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni kita semua, walahum dan untuk mereka, walahunna dan untuk mereka perempuan, ibu mu'minah ya. yawumayakumul hisab, sampai dengan di hari yamat. Ay yawumayakumul hisab itu, hari pembalasan itu adalah hari di mana layan faumalun walahun, hari di mana harta dan anak-anak itu tidak ada gunanya lagi. illa man atollahu biqul bin salim. kecuali terhadap orang-orang yang memiliki hati yang salim, memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang bersih. Nah hati yang salim itu di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya, kol bin salim itu seperti apa ya. dan kemudian bahwa kamu meminta ampunan, meminta maaf kepadaku bahwa kamu telah melalaikan amalan-amalan taklili amal fi syar'i wakasra til hoto dan melalaikan perbuatan-perbuatan syariat dan kemudian memperbanyak kesalahan. iya sami-sami pula iya maksih maksih rumasa apa nih durung to meka ila maksud belum juga sampai kepada tujuan amat lubi dan juga keinginan la'allakum la'allakum tulfarun semoga Allah mengampuni kalian semua la'allakum turhamun semoga Allah mengasihani kalian semua la'allakum tahtadun semoga Allah memberikan penunjuk pada kalian semua jadi intinya surat ini adalah Kiai Muhammad Arif suaminya ibu mu'minah ini meminta maaf karena sudah sudah melalaikan perbuatan syariat kemudian banyak berbuat salah dan sebagainya dan kemudian Kiai Hassan Mulani mengampuni menerima permintaan maafnya andene pandongakula yen tinarima kangden niatakan iku pinten-pinten zaujah waladi apabila andene pandongakula yen terima bahwa apabila doaku diterima kangden niatakan iku yang diniatkan kepada beberapa istri anak laki-lakiku diniatakan iku pinten-pinten zaujah waladi anak binti binti duriyati anak-anak perempuan keturunanku wasyairu itib wasyairi itibai minar rijali dan para pengikutku dari baik laki-laki wanisai dan juga perempuan lansake hewong percaya dan juga beberapa orang-orang yang percaya sandene sandene oraweru iaing rupine hale percaya insyaallah ta'ala puladungakakan jadi intinya Yayasan Makhlani juga mendoakan kepada seluruh anak-anaknya baik anak perempuannya anak laki-lakinya suaminya istrinya bahkan syairu itibai minar rijali wanisai bahkan juga kepada semua orang yang ikut menjadi pengikut kiasan molani baik laki-laki perempuan jadi ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti amalan-amalan soalnya kiasan molani kiasan molani turut mendoakan jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti amalia-amalia yang selama ini diamalkan oleh kiasan molani supaya ikut ikut didoakan oleh kiasan molani kula dunga kaken kula dunga kaken muga sami-sami angsal rohmah aku doakan mudah-mudahan sama-sama angsal angsal itu mendapatkan rohmah serta salamah idini wa dunia wa al-akhirah baik di dalam agama dan keselamatan di dalam agama dunia dan juga akhirat likaulihi ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat halaman berikutnya yu'til hikmah yu'til hikmata mayyasha yu'til hikmata mayyasha Allah memberikan hikmah hikmah ini kalau dilihat dari terjemahannya Al-Quran ini hikmah itu adalah Al-Quran Allah memberikan hikmah Allah mendatangkan hikmah mengenugerahkan hikmah mayyasha'u kepada siapa saja orang yang dikendaki oleh Allah waman yu'til hikmah dan barang siapa yang dianugerahi hikmah maka dia sesungguhnya telah diberi karunia yang banyak jadi orang yang mendapatkan hikmah dari Allah mendapatkan barokah mendapatkan hidayah itu pada dasarnya dia adalah orang yang sudah diberi kebaikan yang sangat banyak dari Allah dan hanya orang-orang yang memiliki akal yang dapat mengambil pelajarannya ini satu perintah yang tersirat yaitu ini al-ilmunnafi yaitu ilmu yang bermanfaat jadi kalau kita mau mendapatkan hidayah itu ya tidak bisa diam saja tapi kita juga harus belajar di hidayah itu tidak tiba-tiba kita sedang diam sedang apa namanya tidak melakukan apa-apa tiba-tiba ada hidayah tidak mungkin hidayah Allah itu hanya akan datang kalau kita mendapatkan sama seperti rejeki rejeki memang sudah Allah sediakan tapi harus kita jemput kira-kira gitu ay al-ilmunnafi yaitu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat al-mu'adi ilal amal ilmu an-nafi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang al-mu'adi ilal amal ilmu yang berujung kepada kepada amal jadi al-ilmu bila amalin ilmu yang tidak diamalkan itu seperti buah yang apa namanya pohon yang tidak berbuah kira-kira begitu yien ka pengen dadi wong soleh kalau kamu ingin menjadi orang yang soleh kalau kamu ingin menjadi orang yang soleh semuanya kabeh ya iya iya kuduang lakoni amalkan soleh kabeh kalau kamu pengen jadi orang soleh ya harus melakukan amal soleh ya tidak bisa tidak ya iku ndirupane iya minan nawafili wal faroidi yaitu melakukan amal yang soleh itu amal yang soleh itu seperti apa yaitu adalah annawafil wal faroid amal yang soleh itu adalah amalan yang sunah dan juga amalan wajib jadi jangan hanya melaksanakan wajib-wajibnya saja tapi juga melaksanakan sunahnya dalam suatu riwayat disebutkan bahwa amalan sunah itu adalah pada dasarnya untuk menambal amalan-amalan wajib yang mungkin kita kan tidak maksum kita kan tidak dilindungi tidak dijamin dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka belum tentu kita ibadah ibadah 100% belum tentu diterima 100% ya ada maka untuk menambal yang bolong-bolong itu lakukan pekerjaan-pekerjaan yang sunah lan malih murad soleh itu dan yang dimaksud dengan murad soleh yang dimaksud dengan perbuatan soleh itu yaitu terkul munazah yaitu meninggalkan perdebatan bil mawadah dengan cara yang santun ini kita nih belakangan bangsa kita seling bertikai bangsa kita seling berdebat padahal yang konten yang diperdebatkan itu sebetulnya ya sebetulnya tidak manfaat-manfaat banget untuk kita ini daripada kita membuang-buang waktu untuk berdebat maka mendingan kita mundur dengan teratur tapi dengan cara yang santun ini tarkul munazah bil mawadah ini adalah yang dimaksud dengan amalan amalan soleh yang disebut munazah bil mawadah yaitu adalah meninggalkan perdebatan itu memberikan kaulun ma'ruf tidak mundur begitu saja tapi memberikan pejangan-pejangan yang baik berbicara yang santun itu lebih baik daripada kita sodakoh yang banyak tapi orang-orang pada tahu sodakoh kita itu lebih baik kita berbicara yang santun ia ay koulun hasanun yaitu koulun ma'ruf itu adalah berbicara yang baik koulun hasanun ay koulun muwafiqun li syarhi yaitu ber apa namanya berkata-kata dengan apa namanya berpendapat koulun disini berpendapat dengan pendapat-pendapat yang sesuai dengan syariat gitu ya lan malihkula den wehi weruh lan malihkula den wehi weruh dan kemudian aku diberitahu diberitahu putu putu wis manak bahwa cucuku sudah punya anak nah ini berarti kan pada tahun itu 1850-an kiasan manak sudah punya cicit ya ini menarik sekali ya iya kula amuji alhamdulillah iya aku syukur mengucapkan alhamdulillah hirobil alamin satu mu'minah disebutkan ini cicit-cicitnya namanya ya satu mu'minah dua aminah tiga mu'in kemudian empat muhidin kemudian lima madhashin enam muqoddam kemudian tujuh madh amir madh amir kemudian apa namanya delapan ini mudohar mudohar yang kesembilan itu masriah jadi cucunya kiasan walani punya putra sembilan disebutkan nama-namanya iya alhamdulillah hirobil alamin ya mudh kiasan walani mengucapkan alhamdulillah hirobil alamin waj'alna min jumlatil mu'minin mudah-mudahan Allah menjadikan mereka semua sebagai orang yang mu'min as-sulihin yang soleh al-kholisin juga yang kholis ikhlas andene biang itu maka ing ajale bahwa ibunya sudah meninggal dunia jadi rupanya ini diceritakan bahwa cucunya kiasan walani ini meninggal dunia ketika melahirkan sepertinya kalau melihat konteks ini dunia iya kul amuji alhamdulillah malah ketika dikabari meninggal dunia malah kiasan walani menyebut alhamdulillah hirobil alamin lah mauta illa bil ajli bahwa tidak ada kematian apabila tidak ajal ya kematian itu ya apa namanya bentuk kasih sayang Allah ya kita mati karena kita punya ajal ya orang yang meninggal itu karena memang Allah sayang dengan kita ya diambil dari kitabun nabihat karya syaibu hajar ala sekolah walikulihi ta'ala dan juga berdasarkan firman Allah ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin dan Allah tidak akan yu'ammaru min mu'ammarin tidak akan memanjangkan umurnya tidak akan dipanjangkan umur walayun qusu dan juga tidak akan berkurang umurnya min umrihi ya min umrih jadi umur kita itu tidak akan makin panjang tidak akan makin berkurang ila ilafi kitabin ilafi kitabin inna dalika alallohi yasir bahwa yang demikian itu adalah mudah saja bagi Allah karena sudah ditetapkan jadi umur kita itu sudah ditetapkan kita tidak bisa maju tidak bisa mengajukan pengunduran dari meninggal dunia kita amung mugi-mugi amung mugi-mugi putu kula kabe anak andika kabe mugi den wuruki kur'an kabe semoga cucu kita semua amung mugi-mugi putu kula kabe bahwa mudah-mudahan cucu pu semuanya anak kalian semua anak andika kabe anak kamu semua mugi den wuruki kur'an mudah-mudahan ajari al-qur'an maka sami-sami ahli kur'an kabe mudah-mudahan nanti bisa menjadi ahli al-qur'an lanang wadon lanang wadon baik laki-laki maupun perempuan sumawona sumawona terutama yen kuwasaha maka sami-sami wuruh yang tafsire kalau memang mampu kuasai tafsirnya jadi ini penting sekali ya jadi kiasan mulain menggarisbawahi bahwa mempelajari al-qur'an itu tidak sekedar membaca dan menghafal tapi perlu tafsir ya karena kalau kita membaca al-qur'an dan hanya sekedar melihat dari terjemahannya ini sulit untuk difahami sekali lagi al-qur'an itu adalah bahasa Arab yang ditulis pada 14 abad yang lalu sedangkan teori bahasa itu kan setiap memasaknya berubah maka kemudian perlu ada penafsir ahli-ahli tafsir yang bisa menafsirkan ayat al-qur'an dengan baik yang tafsirnya pun amrih gampang ibadah supaya kita paham tafsirnya itu supaya ibadahnya mudah aja syak aja mang-mang supaya ibadahnya itu tidak ragu syak dengan mang-mang itu sama supaya ibadahnya tidak ragu nah lan malihe lan malihe perkara lan malihe perkara raih andika pun ihsan dan tepung akan kelawan kelawan kecil andika saking apa ini cikaso nih cikaso dugaan saya cikaso ini kampung saya kayaknya disebut-sebut disini kemudian terkait anak mulan mali marih perkara lare perkara anakmu itu ihsan dan tepung akin kelawan kecil dipertemukan dengan anak kecilmu apa namanya saking cikaso wadun saking cikaso ini kayaknya kemudian ini ini tidak terbaca ya ya ku la amuji alhamdulillah ya aku mengucapkan alhamdulillah ya aku mengucapkan alhamdulillah mugi andika huru quran sumawna kitab tafsir atawa usul atawa fikih atawa nahhu atau hadis jadi ini pesan kiasan kepada kiai Muhammad Arif ya untuk mengajari anaknya itu quran sumawna kitab tafsir terutama kitab tafsir atau kitab usul usul ini tauhid ya yang dimaksud usul ini tauhid atau fikih atau nahhui atau ilmu nahhu kemudian atau juga ilmu hadis atawa dalil atawa sakhehe atawa sakabehe pitutur kang patut kelawan hadis dan ajari juga semua perkataan perkataan dalil-dalil yang sesuai dengan hadis dalil ijma sesuai dengan dalil ijma ul ulama dan juga sesuai kias insyaallah ta'ala minal aminin insyaallah kalau sudah diajari begitu minal aminin nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang selamat ya aminin ula doa kejabat takdirullah aku mendoakan itu ya itu semua kembali kepada takdir Allah ya berdasarkan ucapan seorang pengarang ya seorang penulis walayajuzu indana al-muqadaru bila takdirillah bahwa layajuzu indana al-muqadar kita tidak boleh al-muqadar itu berkira-kira gitu memprediksi berasumsi ya bila takdirillah tanpa kita mempercaya takdir Allah jadi pada dasarnya ya kita berusaha tapi juga jangan juga menghilangkan takdir Allah juga poma-poma ajawani-wani tinggal sholat lima waktu ini amanat lagi kiasa nolani ingat ya poma ini sudah kalau bahasa ajawani-wani itu sudah menekankan sekali ajawani-wani tinggal sholat lima waktu jangan berani-berani meninggalkan sholat lima waktu anak putu nisun wahai anak cucuku anak cucuku tidak boleh sampai meninggalkan sholat lima waktu berdasarkan hadis Rasulullah sholat mantaroka mantaroka sholat barang siapa yang meninggalkan sholat faqod bariun maka sesungguhnya dia tertolak min umati Muhammadin sholat barang siapa yang meninggalkan sholat maka sesungguhnya dia apa namanya ditolak untuk menjadi untuk menjadi umat Rasulullah sholat ini asral sholat diambil dari kitab asral sholat asral sholat ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala aku tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah beribadah kepadaku bahwa yang dimaksud dengan menyembahku itu adalah mengesakanku untuk mengesakanku untuk mengetahui untuk mengetahui untuk mengetahui untuk mengetahui untuk mengetahui yaitu ibadah itu bukan sekedar ibadah mahduh yang sholat zakat kaji puasa sebenarnya itu tapi mengesakan kemudian memahami mempelajari kemudian mengingat lihat kuri untuk diingat jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah kita mempelajari eksistensi Allah itu tidak ada masalah Wallahu'alam hanya Allah yang mahumat kuala nabi sallallahu wasallam nabi Muhammad bersabda di hadis di dalam hadis maudu barang siapa yang membaca surah setiap pagi setiap siang dan malam marotan wahidatan satu kali lam tusibhu lam tusibhu fakrun abadan maka dia akan terhindar dari kefakiran selamanya fakir ini jauh lebih parah daripada miskin fakir itu kalau miskin itu kan kita masih bisa bekerja tapi hasil pekerjaan kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari tapi kalau fakir sudah tidak mampu bekerja sudah pasti tidak penuh hasilan nah ini kiasan maulani mengamanatkan untuk membaca surah tul-wakiah minimal satu hari semalam sekali jadi artinya setiap hari harus membaca surah tul-wakiah ila akhir Nabi Muhammad juga bersabda lagi jadi barang siapa yang membaca surah tul-wakiah ini manfaat surah tul-wakiah juga setiap hari selama satu kali ini juga akan terhindar dari kekurangan fakot fakotun itu kekurangan serba kekurangan ay ju'un syadid abadan yang dimaksud fakot ini adalah ju'un syadid abadan lapar yang kebangetan kelaparan intinya jadi insyaallah kita tidak akan kelaparan tentu sambil diimbangi dengan bekerja tentu ya begitu juga Rasulullah juga bersabda aman barang siapa yang membaca setiap hari seratus kali tidak akan pernah fakir selama-lamanya kita ambil ihya'ul muddin ta'lif imam ghozali diambil dari kitab ihya'ul muddin karangan imam al-ghozali hujatun islam imam al-ghozali punya julukan hujatun islam iku muwafakoh yang tadi itu adalah muwafakoh kelawan kitab mafatih ini sejalan dengan kitab mafatih juga kelawan kitab priyadus solehin juga ada di dalam kitab priyadus solehin kelawan kitab tafsir anwaru tanzil juga sesuai dengan yang ada di dalam kitab anwaru tanzil ini luar biasa yang menyebutkan menyebutkan konten daripada kitab-kitab yang tidak dibawa ke tanah pengasingan insyaallah ta'ala insyaallah hanya Allah semoga Allah memandaki fazakir innam antar muzakir maka berilah peringatan sesungguh kita ini muzakir kiasan wali berkari-kari mengingatkan bahwa kita ini adalah muzakir hanya bertugas untuk mengingatkan kepada anak tujuh kita wa'idun dan juga fazakir inna fatih zikro maka berikanlah manfaat karena memberi peringatan mengingatkan saling mengingatkan satu sama lain itu akan menghasilkan manfaat wa'idun fazakir bil quran jadi maksudnya adalah ingatkanlah dengan al-quran ingatkanlah dengan al-quran supaya orang-orang ini yang kita ingatkan ini adalah takut kepada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala waman kora surat al-waki'ah kula laylatin kalau tadi kula yaumin siangnya ini barang siapa yang baca surat al-waki'ah setiap malam atau setiap harinya itu tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari atau lebih dari tujuh kali tadi fabitori kil fabitori kil ula maka dia sudah berada di dalam track yang benar dan barang siapa yang membaca lah bilah al-aliyyil ad-im apabila lebih dari seratus kali wal-allahu alam biswab wal-kotoh hanya Allah yang maha mengetahui dari segala yang benar apapun yang salah dan kita tidak pernah mengetahui selain Allah dan kemudian perkara Tuhan Syekh Abdullah bin Ahmad Alani kemudian mengenai Syekh Abdullah bin Ahmad Alani biang saking dusun timbang yang ibunya itu berasal dari desa timbang ini dekat rumahnya Tang Haji U'un Iku Zaujahe Iku Zaujahe tertela di Cirebon itu istrinya itu bekerja di Cirebon Sawiji di Surabaya Sawiji di Manado jadi ini diceritakan ada seseorang dari namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Alani yang aslinya itu ibunya itu dari timbang punya kalau disini kalau saya tafsirkan punya tiga istri satu di Cirebon satu di Surabaya satu di Menado di Menado dua Sawiji di Menado juga punya satu jadi dimana-mana istrinya malah-malah Wakasani Maring Kula Bapak Tetua Maring Anak-anak bahkan malah malih-maling Wakasan malah-malah ia berpesan Maring Kula Kepadaku Bapak 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 Tetua sebagai orang tua Maring Anak-anak Kepada Anak-anak Lamun Lamun Akarap Akirim Surat Kalau mau mengirimkan Surat Maring Isun Maka Kirimakan Ketuan Abdurrahman Bin Hakim Jadi Kalau Anak-anak Anak-anak Kiasan Maulani Mau Ngirim Surat Itu Caranya Itu Kirimkan Kepada Tuan Abdurrahman Bin Hakim Nah Tuan Bin Hakim Ini Kayaknya Letnan Bang Galak Di Cirebon Pokoknya Di Cirebon Jadi Kiasan Walain Mengajarkan Kalau Kamu Mau Ngirim Surat Kepadaku Di Manado Di Kampung Jawa Tondano Itu Kirimkan Dititipkan Lewat Abdurrahman Bin Hakim Ini Yang Memberi Informasi Ini Adalah Sheikh Abdullah Bin Ahmad Alani Mudah-mudahan Ada yang tahu Ini sampai sekarang Saya belum tahu Siapa orang-orang ini Saya sudah Bertanya Ke beberapa Orang Tentang Nama Sheikh Abdullah Bin Ahmad Alani Mudah-mudahan Yang menyimak Di sini Juga Tahu Ini Beliau Mengatakan Bahwa Kalau Mau Ngirim Surat Titipkan Kepada Tuan Abdurrahman Bin Hakim Kalau Disini Bacanya Letnan Letnan Di Cirebon Supaya Tuan Abdurrahman Kirimkan Kepada Tuan Abdullah Supaya Tuan Abdurrahman Mengirimkannya Kepada Tuan Abdullah Yang Ada Di Menado Jadi Jalurnya Itu Dari Tadi Tuan Abdurrahman Abdurrahman Bin Hakim Kemudian Nanti Di Operkan Kepada Tuan Abdullah Yang Ada Di Menado Atau Di Surabaya Ini Caranya Begitu Ini Menarik Sekali Namanya Abdullah Abdurrahman Jadi Memang Tantangan Juga Untuk Dilacak Salah Salah Sawiji Iyayku Saking Sanggup Anak Kaken Salah Satu Dari Mereka Sanggup Menyampaikannya Kepadaku Insyaallah Ta'ala Insyaallah Kalau Allah Menghandaki Bisa Sampai Sinerat Yaumas Sulasa Syahrojumadil Syahrojumadil Awal Surat Ini Ditulis Pada Hari Selasa Bulan Jumadil Awal Filala Sanatid Dal Pada Tahun Dal Hijratan Nubuah Hijriah Tahun 1271 Tanda Kula Tertanda Aku Hasan Maulani Kiyai Hasan Maulani Abu Zaujika Apa Namanya Bapak Bapak Suamimu Bapak Bapak Suamimu Hajun Syamin Itu Zaujatin Yang memiliki Istri Nah itu Saya kira Ini akhir Dari surat Yang Sudah Saya bacakan Ini Menarik Di bagian Akhir Diberitahu Tentang Bagaimana Cara Tips Untuk Mengirimkan Surat Dari Kuningan Dari Cirebon Untuk Bisa Sampai Kemanado Ini Lewat Tadi Tokoh-tokohnya Disebutkan Menarik Sekali Kalau Nanti Kita Bisa Memiliki Bisa Mengetahui Apa Namanya Peran-peran Daripada Orang-orang Itu Siapa Profilnya Dan Sebagainya Nah itu Saya kira Di sini Ada Di Zoom Ada Beberapa Mirsa Kita Terima kasih Banyak Sudah Sudah Bergabung Ada Wajud Ada 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 Roger Roger Dari Manado Terima kasih Banyak Memang Memberi perspektif Sama Ini Ini Ilyas Isani Ini Baru Kita Baru Ini Terima kasih Banyak Silahkan Terang Kali Ada Yang Ini Mangga Kamu Menarik Buntan Kalau Nida Enggak Oh Sebentar Sebentar Jadi Saya ingin Dengan Klarifikasi Ke Pak Nida Oh Iya Mangga Pertama Pertama Dari Surat Yang Sudah Kita Baca Ini Lampanya Ada Titik Terang Tentang Ekspedisi Itu Yang Pertama Ternyata Tidak Pakai Ekspedisi Tapi Ada Orang Yang Lelalang Lelalang La Hawla Wala Kuwata Yuta Ilabilah Seratus Kali Ternyata Tidak Dicantumkan Tidak Hanya Di dalam Surat Ini Saja Tetapi Di Surat Yang Lain Yang Pernah Kita Baca Itu Juga Menekankan Pentingnya Surat Al-Waqiyah Gitu Ya Ini Menurunkan Betapa Yang Hasan Maulani Ini Betul-betul Tipikal Santri Santri Yang Dulu Saya Kalau Santri Itu Diwanti-wanti Oleh Kiyai Waktu Itu Suruh Baca Al-Waqiyah Saja Jadi Setiap Pagi Pada Subuh Kemudian Maghrib Selalu Dibacanya Adalah Surat Al-Waqiyah Gitu Jadi Ada Satu Kesan Mendalam Bagi Saya Dengan Surat Al-Waqiyah Ini Yang Ternyata Sangat Ditekankan Betul Oleh Yang Hasan Maulani Jadi Apakah Ada Kemiripan Di Setiap Surat Itu Ke Anak Yang Sama Atau Ke Anak Yang Berbeda Sebetulnya Surat Ini Sehingga Pesannya Kok Ada Kesamaan Makasih Mohon Izin ya Alunida Jam 10 Saya Saya Kira Betul Sekali Di Beberapa Surat Wirit Sama Ditujukan Ke Anak Anak Yang Lain Sama Ini Menunjukkan Bahwa Memang Wirit Rutin Yaki Yaki Kiasan Memang Begitu Jadi Kalau Bisa Dilacak Penelitian Yang Lebih Lanjut Nanti Bisa Ketemu Wirit Kayak Begini Itu Tarekatnya Tarekat Apa Itu Bisa Kelihatan Sekir Gitu Amat Ngarik Sekali Mangga Silahkan Yang lain Ya Mangga Nepangkan Assalamualaikum Kalan Gatuh Masa Teman Di Ada Masa Allah Iya 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 Ini Saya Baru Ikut Belakangan Saya Baru Di Seragam Saya Lihat Ini Menarik Ada Fih Hasan Mulani Saya Belum Kenal Sebelum Tapi Setelah Ini Lepin Lewat Youtube Ini Bahasanya Kakek Saya Gitu Ya Oke Bahasanya Kan Sama Kirebonan Jadi Mungkin Saya Mau Nyambungin Obor Saya Dengan Orta Orang Termayu Betul Nah Ini Tadi Terkait Dengan Pak Abdurrahman Bin Hakim Disebutin Letnan Itu Kalau Menurut Saya Ada Kemungkinan Ini Adalah Satu Jabatan Di Bawah Kapiten Jadi Orang Belanda Dulu Kasih Jabatan Untuk Orang Orang Arab Dan Orang Cina Kapiten Nah Di Bawah Itu Ada Seperti Letnan Kemungkinan Itu Menurut Saya Jadi Orang Arab Ya Kemungkinan Arab Jadi Karena Satu Agama Mungkin Ada Rasa Apa Namanya Solidaritas Menarik 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 Nah Itu Analisa Saya Mungkin Menarik Menarik Saya kira Iya Ini Menarik Ada Ada Apa Namanya Orang Arab Kemudian Diberikan Kedudukan Tertentu Oleh Perintah Hindia Belanda Menarik Sekali Terima Kasih Kak Ilyas Terus Ada Lagi Saya Baru Sampai Ngikutin Yang Terlewat Youtube Tapi Saya Kira Ada Yang Terlewat Juga Saya Mau Pertanya Soal Apakah Kihasan Mola Pakai Jubah Seperti Orang Arab Kalau Di Beberapa Surat Yang Lalu Ini Seperti Disampaikan Begitu Menggunakan Itu Dugaan Saya Ini Karena Pada Tahun 1825 Itu Kan Ada Resolusi Haji Itu Mulai Diatur Soal Perhajian Di Nusantara Oleh Belanda Kalau Kita Baca Bukunya Profesor Di Jadi Belanda Memata-matai Orang-orang Yang Berangkat Atau Pulang Haji Jadi Setelah Mereka Pulang Itu Diberi Sertifikat Dengan Gelar Haji Di depannya H Menandai Orang-orang Itu Karena Timur Timur Tengah Menjadi Apa Namanya Rasa Kembangsaan Itu Kemungkinan Akan Menularkan Potensi Bibit Bibit Di Nusantara Karena Itu Belanda Mengatur Soal Perhajian Ini Termasuk Cara Berpakaian Cara Berpakaian Ini Juga Diatur Kalau Orang-orang Yang Haji Itu Harus Pake Kopi Haji Jadi Pake Tadi Dikasih Gelar Pake Juba Jadi Ada Kemungkinan Karena Memang Kei Hasan Wulani Belom Haji Menjadikannya Kalau Orang Yang Belom Haji Dia Pake Baju Juba Kemudian Ada Kalau Ada Yang Pake Gelar Haji Juga Itu Akan Kena Denda Itu Mungkin Salah Satu Diantara Penyebab Kenapa Geasan Wulani Itu Menjadi Sasaran Orang Belanda Menarik Menarik Kalau Beberapa Pergerakan Dulu Seperti Misalnya Saya Yusuf Makassar Kalau Saya Yusuf Makassar Memang Kan Banyak Bertempur Di Lapangan Kalau Kei Hasan Kan Kalau Yang Kemarin Saya Lihat Di Youtube Sepertinya Tidak Langsung Turun Ke Lapangan Jadi Ada Kemungkinan Justru Murid-murid Ini Yang Membuat Kalau Bahasa Belandanya Membuat Onar Jadi Makanya Diadukan Oleh Bupati Itu Bupati Yang Mengadukan Data Mas Sasar Jadi Sehingga Ini Karena Pengaruhnya Kei Hasan Maulani Murid-murid Ini Berani Membangkang Berada Belanda Ada Kemungkinan Itu Memang Belum Ada Pergerakan Seperti Tiponogoro Pergerakan Besar Tapi Ini Adalah Langkah Preventif Belanda Untuk Menghilangkan Pengaruh Di Antara Apa Namanya Pencegahan Itu Ya Diasingkan Karena Ini Pengaruhnya Akan Meluas Seperti Di Daerah Daerah Lain Karena Itu Danda Mengasingkan Beliau Ke Manado Walaupun Memang Sekarang Belum Belum Kita Temukan Bukti Pengadilannya Tapi Setidaknya Analisa Saya Seperti Itu Ya Karena Ini Pengaruhnya Begitu Besar Kepada Murid-muridnya Sehingga Bisa Menjadi Duri Dalam Daging Pemerintahan Danda Dan Juga Bupati Bupati Yang Pro Atau Menjadi Kaki Tangannya Belanda Itu Mungkin Analisa Saya Mungkin Nanti Bisa Ditambahkan Oleh Yang Lain Siap Siap Oke Terima kasih Ilyas Silahkan Yang Lain Mungkin Aju Menarik Menarik sekali Ini pertemuan Yang terakhir Di bulan Ramadan Ini sebenarnya Yang ditunggu-tunggu Dari pertemuan-pertemuan Sebelumnya Karena Mengungkap Berbagai informasi Seperti yang Disampaikan Tadi oleh Kang Mamat Dan juga Kang Ilyas Saya Ini bisa Menjadi Pelacakan Sebetulnya Tentang Yang namanya Seh itu Apa namanya Abdullah ya Nah itu Tahu gak Timbang Yang ibunya Orang Timbang Kemudian Dia punya Istri Ada di Menado 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 Ini Ada Ngamarga Itu Yang Mungkin Kearab-Araban Nanti Di dalam Buku Itu Mungkin Dalam Buku Silah Itu Kalau Memang Ada Turunan Arab Disana Mungkin Itu Bisa Terlacak Juga Apa Namanya Siapa Nama Orang Itu Nah Mungkin Nanti Dari Sana Ada Hubungan Dengan Hasan Maulani Kemudian Yang Kedua Ini Jadi Judul Baru Lagi Kalau Kemarin Judulnya Adalah Cara Pengobatan Kalau Ini Judulnya Kumpulan Wasiat Hasan Maulani Dalam Bidang Ekonomi Atau Dalam Bidang Kehidupan Agar Hidupnya Tentram Itu Kan Ini Wasiatnya Betul-betul Bisa Diungkap Ke publik Jadi Makanya Paskak Pertemuan Ini Bisa Dijadikan Sebagai Sebuah Berbagai Macam Bukan Hanya Mengungkapkan Tentang Apa Namanya Hubungan Hasan Maulani Dengan Anak-anaknya Tetapi Juga Berbagai Judul Baru Adalah Wasiat-wasiat Hasan Maulani Berkaitan Kehidupan Ekonomi Umat Ini adalah Pendekatan Yang mungkin Pendekatan Spiritual Kalau dosen Beda Cuma Saya Ada yang Menarik Adalah Ketika Hasan Maulani Diasingkan Kalau Saya ingin Membandingkan Adalah Bahwa Hasan Maulani Ini Betul Kata Kang Ilyas Bahwa Hanya Menggunakan Pendekatan Pengajian Misalnya Tidak Menggunakan Perlawanan Dibandingkan Dengan Jaman Orde Baru Jaman Orde Baru Saja Orang Yang Berbicara Kritik Terhadap Pemerintah Itu Dijadikan Tahanan Politik Dan Dijadikan Sebagai Dimasukkan Kedalam Penjara Tanpa Proses Peradilan Artinya Apa Bisa Saja Terinfilasi Dengan Apa Hajian Kihasan Maulani Yang Menyampaikan Tentang Bab Jihad Itu Tadi Dalam Kitab Patul Korib Karena Pengajian Itulah Kemudian Ini Banyak Mata 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 Yang Dikirim Oleh Bupati Dan Sebagainya Bahwa Kihasan Maulani Pernah Menyampaikan Tentang Bab Jihad Misalnya Sehingga Dengan Adanya Penyampaian Tentang Bab Jihad Itulah Kemudian Orang-orang Pada Punya Semangat Termotivasi Untuk Melakukan Perlawanan Dalam Tanda Petik Nah Karena Itu Mungkin Gelar Kepahlawanan Itu Bisa Dimunculkan Ketika Misalnya Bahwa Kihasan Maulani Itu Menyampaikan Tentang Apa Tentang Jihad Itu Seperti Yang Disampaikan Prop Nina Lubis Itu Gitu Kan Siap Saya Hanya Komentar Itu Saja Tapi Memang Berlubantuan Mas Roger Ini Tentang Ada Enggak Orang Yang Dimikahi Yang Dimanado Itu Seh Apa Namanya Abdullah Bin Afad Alani Tapi Ini Belum Terlacak Apalagi Ada Hubungan Dengan Timbang Ini Asal Muasalnya Abah Mutawali Ada Timbang Jadi Saya Juga Abah Mutawali Dari Timbang Kita Punya Karuhun Yang Punya Sama Jadi Jangan-jangan Ibunya Itu Masih Ada Hubungan Dengan Abah Mutawali Atau Tidak Gitu Kan Ini Menarik Sekali Pokoknya Kalau Kita Melihatnya Suma Sekedar Surat Wasiat Wasiat Makanya Saya Dua Satu Minggu Terakhir Dua tulisan Saya keluar Tentang Hasan Muasalnya Saya Pecah-pecah Yang satu Tentang Wasiat Untuk Belajar Yang kemarin Terbit di NU Online Tentang Puasa Cara Berpuasa Yang sehat Mudah-mudahan Gatau Nanti Ada Yang lain Lagi Dari Tentang Hasan Muasalnya Inilah Kita Apa Namanya Pilah-pilah Mana Yang Menarik Mas Roger Kayaknya Kita perlu Arahan Apa yang terjadi Di tahun 1855 Itu berdasarkan Surat Yang Ada Di Yang tadi Barusan kita Bacakan Mas Roger Connect Hello Suaranya Suaranya Oh iya Sorry Ya Oke Mas Roger Ya Baik Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Semua Tadi Nama Nama Orangnya Siapa ya Yang tadi Abdullah 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 Al-Alani Abdullah bin Ahmad Alani Kalau Ini kamera Saya Enggak Tidak 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 Masa Pake di Ipad Kameranya Enggak Terlalu Ya Nah Emang kalau Saya periksa Dari dua Siapa saja Misalnya Kepala Kampung Atau Seseorang Yang kemudian Punya Relasi Di antara Tahun 50-an itu Yang saya dapat Itu ada dua nama Yang namanya Satu Johar Yang satunya Bongso Itu kepala Kampung Islam Nah karena Kalau kita lihat Di Menado Komunitas Arab Memang sudah Sudah cukup Sudah lama Ada di situ Tapi kampung Arabnya itu kan Dia nanti berdiri Sekitar akhir 1890-an Itu ditandai Dengan ada Kapitan Lieutenant Arab Yang pertama Namanya Mansur Al-Hasni Tapi dia Berapa itu Lieutenant pertama 1890-an Sudah Akhir-akhir Nah Tapi sebelum itu Memang orang Arab Itu dia sudah ada Di Menado Tapi kemungkinan Disatukan Di kampung Melayu Atau kampung Islam Yang ada Dekat pusat kota Cuma Untuk nama itu Memang Agak asing ya Belum Kalau secara nama Marga Mungkin ada Tapi Harus ditelusuri lagi Dan Cara mereka Mengirimnya Tentu Kemungkinan dia itu Pedagang Kalau kita Karena dia kan Punya relasi Untuk Iya Nah Memang kalau orang Komunitas Arab Di Maluku Itu dia pasti punya relasi Jadi Di Menado Kemam Maluku Jadi di Kepulauan Maluku Jadi mereka kan punya Kapal sendiri Yang kemudian Sampai ke Surabaya Kan Sering Jadi dia hanya fokus Di bagian timur Apa Nusantara Waktu itu Jadi Apa mereka Tapi kan Memang Kalau Kalau pakai kapal sendiri Kan dia harus Menyikuti musim Jadi mungkin Suratnya itu Akan datang Diterima mungkin Setengah tahun Setengah tahun Sudah Sudah dia Mengirimkannya Jadi ada Ada jeda waktu Dan Kemungkinan itu Mereka orang yang Arab yang ada di Menado Karena Kalau yang di Kema Di tempat Kya Hasan Meloni Tiba Itu lebih banyak Komunitas orang Orang Bugis Jadi pendagang-pendagang Dari Bugis Jadi Jadi kalau Orang Arab Ada Tapi Alai terus Kalau tidak Sama Apa Ada satu Pangeran Dari Dari Apa Bugis Yang kemudian Tinggal di Kema Tapi Marga itu Dirujuk ke Hanya Tapi kalau yang Di Menado Itu cukup Cukup banyak Tapi Marga yang Kemudian Tadi disampaikan Itu Mungkin agak asing Apakah Kemudian dia Memang tidak Karena Bin Smith Kemudian Apa Yang Orang-orang Arab Yang pertama Al-Asni Kemudian Mulahhele Mulah Dan Kalau Asegafkan Itu Nanti Di 1880an Jadi Ketika Abdullah Asegaf Itu di asingkan Ke Menado Tapi Ada juga Kemungkinan Misalnya Contoh Yang tadi itu Lokasinya Dimana Yang Asal Tadi itu Yang dibilang Istrinya Asal Iya Istrinya itu Jadi Apa Namanya Sheikh Abdullah Al-Alani Punya istri Itu Ada di Cirebon Kemudian Surabaya Sama Di Menado Ini Kayaknya Jalur Pelayaran Mas Roger Iya Cirebon Surabaya Menado Kan Kalau Pengasingan Dia kan Dari Batavia Cirebon Terus Semarang Surabaya Kemudian Lewat Selayar Apakah Dia singgah Di Makassar Atau tidak Kemudian Ke Terniate Dulu Dari Terniate Baru Ke Residen Alurnya Seperti itu Mereka Tidak ikut Pantai Utaranya Yang Seperti yang Sekarang Tapi Dia ikut Jalur Maluku Surabaya Berarti Dia asal mana Dari Kuningan Desa Timbang Kuningan Desa Timbang Kuningan Itu harus Dicari lagi Siapa orang itu Ini menarik sekali Dan kemudian Surat ini Dititipkan Ke Tuan Abdurrahman Di Cirebon Nanti Kemudian Dioper lagi Jadi bukan Soal istrinya Sebetulnya Yang di Cirebon Menado Dengan Surabaya Tapi Jadi Sheikh Abdullah Al-Alani Ini Memberitahu Jaringan Dia Jaringan Dia itu Namanya Tuan Abdurrahman Bin Hakim Yang jadi Letan Di Cirebon Jadi Kalau mau Ngirim surat Ngirimnya Lewat Abdurrahman Bin Hakim Nanti Abdurrahman Bin Hakim Ngirimnya Ke Tuan Abdullah Yang ada Di Menado Jadi Jadi Dia menerima Jadi Menarik Memang Kalau Disimpulnya Pedagang Yang memang Hampir dipastikan Melakukan perjalanan Mas Roger Iya Oke Sepertinya Kalau Soal peran Orang Arab Yang tadi disebutkan oleh Kang Ilyas Apa namanya Menjadi Diangkat menjadi Letnan Itu gimana Mas Roger Kalau di Menado Itu Kalau dari Asif Itu memang Kalau Ada Ada Letnan Arabnya Tapi Nanti Di tahun 1890an Yang Letnan Arab Yang pertama Itu Said Mansur Al-Hasni Namanya Jadi dia Kemudian Al-Hasni Maksudnya Kawanangannya Apa Letnan Itu Punya Kan ada Nah Di Kalau di Menado Kan Perkampungan Itu dibagi Berdasarkan Orijin Etniknya Jadi ada Kampung Cina Ada Kampung Islam Ada Kampung Arab Ada Kampung Bugis Ada Kampung Apa Etnik Di Menado Pun Ada Kampungnya Jadi Mereka Tidak Disatukan Tidak Kemukimannya Di Etata Kota Kolonia Jadi Ditata Berdasarkan Asal Usul Dan Rasnya Nah Kalau Yang di Menado Kampung Arab Itu Ada Sampai Sekarang Tapi Apa Letnan Arab Kemudian Nantikan Di Tahun 1930 Baru Jabatannya Jadi Kapten Arab Karena Tergantung Populasinya Jadi Dari Letnan Sama Keluarga Al-Asni Itu Kemudian Dia Diganti Dengan Yang Wakit Wakit Itu Keluarga Wakit Itu Yang Kemudian Sampai Awal Kemerdekaan Jadi Hanya Ada Dua Keluarga Yang Kemudian Jadi Jadi Apa Letnan Pernah Menjabat Kepala Kampung Arab Di Menadu Keluarga Al-Asni Dan Keluarga Wakil Tapi Di Luar Itu Memang Banyak Keluarga Arab Yang Lain Tapi Mereka Misalnya Al-Kathiri Kemudian Tapi Bukan Kan Ada Pembedaannya Kan Ada Yang Ada Yang Memang Habaib Atau Yang Bukan Dan Kebanyakan Yang Di Menaduk Itu Adalah Yang Pedagang Jadi Marganya Itu Yang 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 Dari Kelas Pedagang Bukan Yang Karena Yang Belakangan Masuk Itu Yang Kemudian Seperti Al-Asgaf Atau Misalnya Al-Aidrus Dan Sebagainya Tapi Mereka Belakangan Yang Lebih Dulu Itu Yang Dari Pedagang Jadi Mereka Pedagang Arab Yang Punya Relasi Di Maluku Jadi Itu Yang Memang Kalau Misalnya Mau Di Trace Atau Kita Lihat Ya Harus Lihat Apa Komunitas Pedagang Arab Karena Mereka Punya Jaringan Sampai Menarik Sekali Ini Kalau Kita Kemudian Bisa Menelurkan Yang Menjadi Sebuah Riset Peran Pedagang Arab Sebagai Apa Namanya Penyampai Expedisi Dan sebagainya Mas Roger Jadi Mereka Tidak hanya Sekedar Berdakan Tapi Kemudian Mereka Juga Ikut Menghantarkan Sesuatu Barang Surat Dan sebagainya Sekiranya Itu Ada Lagi Kalau Kalau Di Menado Itu Ada Keluarga Arab Yang Punya Ekspedisi Sampai Sekarang Mereka Punya Ekspedisi Yang Cukup Terkenal Di Belayat Rimur Keluarga Apa ya Tapi mereka Datang Awal abad 20 Bagdar Keluarga Bagdar Abdul Samad Bagdar Tapi Mereka Yang Datang Dari Ada Yang Dari Bulungan Dari Kalimantan Ada Yang Datang Dari Kukis Jadi Relasinya Ada Yang Berbeda Beda Ada Mereka Yang Asal Kalimantan Dari Kukis Ada Yang Kemudian Maluku Maluku Ada Juga Yang Dari Jawa Jadi Kan Mereka Punya Punya Apa Originnya Agak Berbeda Kemudian Mereka Sampai Di Menado Kemudian Membentuk Komunitas Arab Menarik Mas Roger Mungkin Yang Lain Mungkin Ada Yang Disampaikan Lagi Sudah Cukup 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 Terima Kasih Banyak Ini Apa Namanya Kita Beruntung Sekali Bisa Setidaknya Sampai Sekarang Kita Bisa Istiqomah Dan Ini Itu Baru Separuh Surat Total Itu Ada Berapa Halaman Total Surat Itu Ada 102 Halaman Kita Baru Sampai Halaman Ke 49 Jadi Betul-betul Separuhnya Dari 14 Surat Ini Kita Baru Baca 7 Surat Jadi Betul-betul Separuhnya Nanti Saya Akan Merencanakan Untuk Mengulasnya Lagi Setelah Bulan Ramadhan Kita Lebaran Dulu Merayakan Hari Raya Di Nanti Kita Jadwalkan Saya Akan Sampaikan Di Sosmed Saya Di Instagram Di Facebook Nanti Apakah Satu Minggu Dua Kali Lagi Karena Kalau Sudah Mulai Ngantor Beda Lagi Mungkin Mudah-mudahan Atau Satu Bulan Sekali Atau Seminggu Dua Minggu Sekali Nanti Kita Jadwalkan Pokoknya Yang penting Jangan Sampai Kang Haji U Tidak Hadir Pokoknya Terima kasih Terima kasih Banyak Kang Ilyas Kang Haji U Mas Roger Sejarawan Dari Unsrat Manado Ini Kang Ilyas Ini Siapa Ini Ilyas Kenyalan Dulu Saya Sama Dengan Kang Haji Di Pakultas Adap Dosen Duga Saya Di Sejarah Peradaban Sejarah Soalnya Kalau Sudah Pakai Peci Beda Hawanya Kan Bulan Suci Romadun Ini Baru Tahu Ini Ternyata Kang Haji Ini Habib Juga Lagi Habib Bapak Ilyas Susila Sanat Wah Ini Hoax Terima kasih Sekali lagi Selamat Menikmati Bulan puasa Yang Disisa Bulan puasa ini Dan selamat Berlebaran Mohon maaf Lahir batin Barangkali Dalam penyampaian Saya Di Pengajian Ini Banyak Kekurangan Tentu Pasti Banyak Kekurangan Tapi Ini Semua Karena Membadukan Kajian Akademik Dan Kajian Keislaman Jadi Silahkan Kalau ada Saran dan Masukan Bahkan Ada Sumber Lain Dan Sebagainya Silahkan Yang penting Tadi Yang disampaikan oleh Kiasan Koulun Makrufun Koulun Hasanun Disampaikan Dengan Apa Namanya Disampaikan Dengan Cara Yang Baik Terima kasih Banyak Selamat Berlebaran Wabillahi Taufiq Wabillahi Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Banyak Semuanya Sama-sama Semuanya 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 Semuanya